Akibat hujan deras halaman sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Longsor. Akibat kejadian itu, proses kegiatan belajar mengajar terganggu. Tanah Longsor terjadi di sejumlah titik di halaman SDN Mojo Mulyo II, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember pada selasa pagi. Tanah Longsor memanjang hingga 10 meter dan lebar 2 meter. Selain Longsor, juga terjadi pergeseran tanah di samping ruang kelas 6 hingga menyebabkan dinding retak. Pergeseran terjadi karena tekstur tanah berupa pasir sehingga mudah bergerak saat hujan. Untuk mencegah meluasnya tanah Longsor, guru dan wali murid Gotong Royong menimbun titik Longsor dengan batu dan karung pasir. Untuk yang kemarin ini, karena Longsornya terlalu panjang, jadi kita kaget, jadi kita lapor ke semua dinas terkait. Mulai desa, camar, kabir, kabupaten, semua dinas yang terkait. Berapa meter yang terakhir? Yang terakhir ini 10 meter lebih gitu mas. Dan 2. Membahayakan sampai ke ruang guru? Membahayakan ruang kelas, bahkan anak-anak. Takut kenapanya? Takut terus-terus melausar ke dalam tempat. Selama ini gimana ini? Belajarnya? Masih, di dalam ruang kelas. Masih aman ya? Tapi kalau untuk di halaman sekolah gimana? Tapi, lebih. Takut berarti. Guru dan siswa berharap pemerintah setempat segera turun tangan untuk memasang bronjong dan membangun beton agar tidak terjadi longsor susulan. Mengingat lokasi sekolah berdekatan dengan pantai selatan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!